Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 7, September 1, pembelajaran 4 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Masa awal pergerakan nasional Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan Seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij atau IP Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908 Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo Diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Masa awal radikal Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 Disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras Terhadap pemerintah Hindia Belanda Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI Partai Komunis Indonesia atau PKI Nahdlatul Ulama atau NU Partai Nasional Indonesia atau PNI Masa moderat Sejak tahun 1930 Organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930 Partai Indonesia Raya atau Parindra Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindro Dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI Selain organisasi-organisasi di atas Masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu Antara lain Pergerakan Tarbiah Islamiyah atau PERTI Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI Jong Islami dan Bon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik Selanjutnya ayo berlatih pada halaman 46 Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat Satu, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Karena perjuangan masih bersifat kedaerahan Perlawanan tidak dilakukan secara serentak Masih bergantung pimpinan atau jika pemimpin tertangkap Perlawanan berhenti Kalah dalam persenjataan Dan Belanda menerapkan politik adu domba atau David et Empira Dua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau kolongan muda terpelajar? Para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern yaitu menggunakan kekuatan organisasi Tiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 Empat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional Yaitu Satu, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an Dua, masa awal radikal tahun 1920-1927 Dan tiga, masa moderat tahun 1930 Lima, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya hari kebangkitan nasional? Jelaskan alasannya Berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia Sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional Selanjutnya, ayo kita menulis pada halaman 47 Perhatikanlah gambar tokoh berikut Nama tokoh yaitu Dr. Sutomo Asal tokoh Nganjuk, Jawa Timur Bentuk perjuangan yaitu Perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo Dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional yaitu Menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional Selanjutnya, ayo berdiskusi pada halaman 48 Pada bacaan di atas, disebutkan salah satu faktor munculnya kerasa kebangsaan di Indonesia Sekarang, diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel Faktor internal yaitu 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan 2. Berilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia 3. Lahirnya kaum terpelajar 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia Faktor eksternal yaitu Yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India 2. Adanya politik etis dari Belanda 3. Peristiwa Perang Dunia Pertama Menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi 5. Kemenangan Jepang atas Rusia Selanjutnya perhatikan halaman 50 ayo berdiskusi 1. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang di bidang pendidikan Karena adanya politik etis dari Belanda Muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan senasib sepenanggungan Rasa kebangsaan ini disadari para kaum terpelajar sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya hingga tercapainya kemerdekaan Karena sadar pentingnya pendidikan, maka bangsa Indonesia hingga kini terus meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia 2. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi Yaitu, rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah Serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan Yang pada akhirnya hingga kini terbentuk masyarakat yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi Yang ketiga, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan bangsa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik Dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat Kebebasan dalam memakai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme Dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan dalam undang-undang untuk mendapat kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik, dan lain-lain Yang keempat, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya Rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air, cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri seperti seni budaya bangsa Indonesia dan menolak atau menyaring budaya bangsa penjajah Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat keperibadian bangsa Indonesia Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan tiga kali Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 Diikuti oleh semua organisasi pemuda Namun Kongres Pemuda Indonesia pertama belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia ke-2 Kongres Pemuda Indonesia ke-2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober Pusat penyelenggaraan Kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106 Tetapi keseluruhan sedang diselenggarakan di tiga tempat Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Termasuk menyusun panitia Kongres pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda Indonesia ke-2 mengambil keputusan sebagai berikut 1. Menerima lagu Indonesia Raya Ciptaan Wagerudof Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia 3. Semua organisasi pemuda di Lebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir Isi ikrar Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia 2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia 3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 52 Ayo kita temukan kosa kata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau bertanya kepada guru dan berdiskusi Kosa kata pada bacaan Kosa kata baku yang pertama zaman Artinya jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa 2. Kongres Yaitu pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan 3. Pemuda, orang muda laki-laki, remaja atau teruna 4. Organisasi, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama 5. Panitia, artinya kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya 6. Ikrar, artinya janji yang sungguh-sungguh Kosa kata tidak baku tidak kita isi karena pada teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 Tidak berisi kosa kata yang tidak baku Selanjutnya ayo menulis pada halaman 53 Sumpah Pemuda Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Dimanakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia ke-2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober Pusat penyelenggara Kongres tersebut di Gedung Indis Klop di Jalan Keramat Raya 106 Siapakah peserta Kongres Pemuda? Yaitu para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik agama, budaya, dan lain-lain Apakah hasil Kongres Pemuda pertama? Hasilnya yaitu pada Kongres Pemuda pertama Indonesia mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia ke-2 Apa hasil Kongres Pemuda ke-2 Hasil Kongres Pemuda ke-2 yaitu Yang pertama Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wadi Prudok Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Dua Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia Tiga Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda Dan empat Diikrarkannya Sumpah Pemuda Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isi ikrar Sumpah Pemuda yaitu Satu Kami Putra dan Putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia Dua Kami Putra dan Putri Indonesia mengakui perbangsa satu bangsa Indonesia Dan tiga Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Selanjutnya bacalah pada halaman 53 Ayo berdiskusi Setelah kamu membacanya Selanjutnya Bersama temanmu Mari kita diskusikan Arti penting penggunaan istilah Indonesia Bagi perjuangan bangsa Indonesia Adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Kata Indonesia menjadi identitas bagi rakyat Indonesia Dalam memperjuangkan suatu negara untuk merdeka Harus ada nama untuk suatu negara yang hendak didirikan oleh rakyat Indonesia Dan kata Indonesia terpilih oleh rakyat yang dulu bernama Hindia Belanda Kata atau istilah Indonesia menjadi penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia Kata Indonesia menjadi pemersatu pergerakan dan dijadikan sebagai lambang pergerakan pada masa tersebut Selanjutnya Ayo kita mencoba pada halaman 55 Unsur pembeda suku bangsa Yang pertama Adat istiadat Dua Bahasa daerah Dan tiga Sistem kekerabatan Selanjutnya pada halaman 55 Ayo berlatih Pada pembelajaran sebelumnya Kamu telah menceritakan asal ras dan suku bangsamu Sekarang ceritakan identitas suku bangsa salah satu temanmu Ayo ceritakan kepada guru dan teman-temanmu Yang pertama menentukan siapakah nama temanmu Termasuk ras apakah temanmu Termasuk suku apakah temanmu Apa bahasa daerahnya Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsanya Dan bagaimana sikapmu jika kamu dan temanmu berasal dari suku bangsa berbeda Isilah semua pertanyaan berikut Dan jawablah pada gambar berikut ini Tempelkan foto temanmu pada kolom berikut Isilah namanya Sukunya Ras Bahasa Dan kesenian khasnya Dan bagaimana sikap kita Jika kita dan teman kita berasal dari suku yang berbeda Sikap kita tentu harus saling menghormati Dan menghargai perbedaan suku Bisa saling mempelajari kesenian dan adat istiadat dari suku teman kita Selanjutnya ayo berkreasi pada halaman 56 1. Menentukan narasumber Narasumber yaitu Yang pertama bisa orang tua Tetangga samping kanan rumah Tetangga samping kiri rumah Tetangga depan rumah Pak RT Dan Pak RW Daftar pertanyaannya yang pertama Siapa nama bapak atau ibu? 2. Apa suku bangsa bapak atau ibu? 3. Dimana mayoritas suku bapak atau ibu tinggal? 4. Apa bahasa suku bapak atau ibu? 5. Apa salah satu kesenian suku bapak atau ibu? 6. Apa makanan khas suku bapak atau ibu? 7. Apa nama pakaian adat atau rumah adat suku bapak atau ibu? Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah imu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!